Informasi pertama pemisah kampung Bojong Asi, Kecamatan Dayu Kolot, Kabupaten Bandung masih terendam banjir hingga ketinggian 50 cm. Selain merendam ratusan pemukiman warga, banjir juga mengganggu aktivitas belajar mengajar siswa sekolah dasar. Ratusan rumah di kampung Bojong Asi, Kecamatan Dayu Kolot, Kabupaten Bandung masih terendam banjir. Warga yang ingin beraktivitas di luar rumah harus menempuh genangan banjir setinggi 50 cm. Selain mengganggu aktivitas warga, sekolah dasar di kampung Bojong Asi juga tidak bisa digunakan karena ruangan kelasnya masih terendam banjir. Kegiatan belajar mengajar dialihkan sementara ke kantor desa setempat. Dari 200 siswa yang terdaftar, hanya ada 160 siswa yang hadir untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di kantor desa. Yang SD 1-nya di desa, di ruangan aula. Yang SD 2-nya di Madrasah Al-Hidayah. Itu kenapa di hari yang pesan? Karena banjirnya besar, masuk ke kolah. Hanya satu yang tidak kotor ini, yang sudah di atas. Sudah berapa hari mungkin? Sudah tiga hari. Tiga hari dari hari Minggu, hari Senin kemarin besar, sekarang masih. Kalau belajar di numpang di lain mungkin sudah berapa hari? Dari hari Senin. Oh, dari dua hari ya? Iya, dua hari. Kegiatan belajar mengajar terpaksa dilakukan di kantor desa setempat karena banjir yang masih cukup tinggi.